Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gizisi Indonesia Selamat datang pada bincang-bincang kami Dengan para tamu yang kami undang Hari ini kami kedatangan tamu Dari jauh ya Dari ujung Pulau Jawa Ujung barat Pulau Jawa Yaitu dari Banten Siapa dia? Inilah Iqmanurrahman Selamat pagi Iqman Selamat pagi Prof Apa kabar? Alhamdulillah selamat pagi Prof Nah jadi Pak Iqman ini adalah Sekarang bertugas dosen di Prodi BPKN Di Universitas Sultan Ageng Tertayasa Hari ini kita bincang-bincang yang menarik Padahal Iqman kan sudah Mengetahui berita tentang Ya boleh dikatakan sebagai insiden Insiden di Barcelona nih Akhir pekan lalu itu Bapak juga nonton di BBC Instagram Ini kok ada berita yang menarik gitu Yaitu diberi judulnya itu Turis Go Home Jadi turis di Barat Cendana suruh pulang Turis di Barat Cendana suruh pulang Memang persoalannya memang ya persoalan itu ya Akibat oper turism Turis Sebagai kita tahu Menurut laporan Banyak laporan di Eropa Termasuk di Spanyol ya Memang Spanyol itu Sekarang negara tertinggi yang didatangi turis asing Bukan hanya di Eropa Tapi di dunia gitu Tahun 2023 itu didatangi oleh Sitar 85,1 juta Turis asing Bahkan katanya menurut catatan itu lebih tinggi Dibandingkan dengan Dengan Sebelum Covid ya Yang hanya 83,5 Nah oleh hal itu Barangkali Apa namanya itu Persoalannya ya Tetapi yang kita akan bincangkan bukan Bukan perspektif itu Yang kita bincangkan tuh gini Kita itu kan Sekarang sudah jadi warga global Betul Kenapa? Sebab dunia terkoneksi Enggak ada Kita yang bisa terisolasi dari dunia Bidang kita Pendidikan-pendidikan Pancasila kewarnaan negaraan Pun akan begitu Sebetulnya Mendidikan anak-anak muda kita itu Supaya disamping menjadi warga negara Indonesia yang baik Tetapi juga menjadi warga global gitu Yang baik pula Nah yang disesalkan itu Bukan berarti kita tidak empati ya Ke penduduk lokal Barcelona Tetapi yang disesalkan itu kok Bisa hanya Ekspresi Ekspresi Apa namanya Kekecewaannya itu ya Di dalam Ujung rasa itu Sampai Menembakkan Menggunakan Pistol mainan air gitu Wisatawan yang sedang makan Minum Dari restoran Nembakin Dan diusir Supaya pulang Nah dalam kontek PPKN nih ya Dalam kontek PPKN kan Ikman Kan Bapak tahu kemarin Kan Ini Pemirsa Ikman juga kemarin Apa namanya Akhir Mei ya Akhir Mei itu Ikut Konferensi di Tokyo Asian Conference on Social Sciences Ikman itu Menyajikan paper Tentang Service Learning Bagaimana Service Learning itu Bisa dijadikan Satu model Belajar Dari Untuk Mendidik Membina Para siswa Itu berkarakter Pembina anak muda Lebih berkarakter Nah Isu Turis Go Home ini Dalam Bidang kita Dalam PPKN itu disebut Current Issues itu Betul Current Issues itu bisa diangkat Sebagai Sumber belajar Subjek Ya Subjek Nah ini Gayung bersambung Dengan Apa namanya Konsen Ikman Sekarang Bahkan Dalam disertasi Nanti kan Itu sekitar Service Learning Gimana tuh Sebetulnya Service Learning itu Digunakan Untuk menanggapi Current Issues Seperti ini Sehingga Anak-anak itu Bisa belajar Anak-anak kita Terutama lah Bisa belajar Jadi warga negara Indonesia yang baik Sebab Kalau bicara Indonesia Kita tuh Suku tuh Sangat beragam Kalau kita Tidak saling toleran Tidak saling menghargai Repot Gitu Nah baru setelah Rumah kita Sudah dibangun Dengan baik Baru kita Jadi membangun Rumah dunia Coba silahkan Gimana tuh Perspektif Dari Service Learning Baik Prof Terima kasih Atas Kesempatannya Betul sekali Ini Permasalahan Mengenai Over Tourism Ini menjadi Permasalahan global Bahkan di beberapa Negara sekarang Yang sedang ramai Itu di Barcelona Sebetulnya Bukan hanya di Barcelona Di negara kita pun Seperti itu Di beberapa daerah Di negara kita pun Seperti itu Seperti misalkan Di Bali Prof Itu juga menjadi Permasalahan Yang sangat penting Dan menjadi Keresahan Bagi masyarakat Sekitar Bali pula Nah disinilah pentingnya Pendidikan Keluarga negaraan Di Indonesia Termasuk Makanya Yang kemarin Saya kembangkan Itu adalah Model pembelajaran Service Learning Jadi Secara konseptual Model pembelajaran Service Learning Ini adalah Model pembelajaran Yang Memberikan Kesempatan Kepada peserta didik Agar mereka Mampu Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Sosial Yang ada Di sekitarnya Makanya Service Learning Ini selalu Dikaitkan dengan Civic Intelligence Jadi ada Kecerdasan Keluargaan Nah kecerdasan Keluargaan Ini adalah Kemampuan Seseorang Untuk memiliki Kompetensi-kompetensi Tertentu Yang sudah ditentukan Sebelumnya Yang menjadi tujuan Pembelajaran Nah ini Nanti akan Diaplikasikan Dalam model Pembelajaran Service Learning Itu Begitu Jadi Pada Dasarnya Service Learning Ini Semacam Model pembelajaran Yang berbasis Pada problem Self Learning Jadi awalnya Para peserta didik Diharapkan Untuk bisa Mengidentifikasi Tadi Current Issue Current Issue Seperti di Insiden Di Percalona Dia mencari Permasalahan Apa yang Krusial Yang sedang Terjadi Di sekelilingnya Dan kemudian Dia bersama Kelompoknya Dan beserta Kelompok lain Dalam hal ini Bisa melibatkan Dinas-dinas Terkait Dan lain sebagainya Orang-orang yang Berpengaruh Terhadap Permasalahan itu Dikerjasamakan Diikutkan Dalam sebuah Project besar Dan kemudian Tujuannya adalah Menyelesaikan Permasalahan Tadi Nah Permasalahan Over Turism Ini juga bisa Diangkat Dalam Service Learning Tadi Seperti gini Misalnya Ini kan Persoalan Over Turism Itu memang Karen Issue Betul Bukan hanya Terjadi di Barcelona Sebetulnya Bisa jadi Tempat-tempat Yang ada Turis Massal Itu Tempat-tempat Di kita Di kita Pasti Bali Bali itu Sangat itu Kalau kurang Hati-hati Kurang Pengelolanya Kurang bagus Bisa-bisa Seperti itu Jadi Service Learning Itu memang Misalnya Karen Issue Itu dijadikan Bahan belajar Terus Anak-anak Setelah berkelompok Langsung Terjun ke Lapangan Kemudian Ikut menyelesaikan Permasalahan itu Jadi real Berbagi Solusi Dengan pemerintah Sekitar Supaya Pengasalahan tersebut Bisa teratasi Dengan banyak Nah Bapak akan Lebih mendalamin Tadi Ikman menyebutkan Bahwa Salah satu Kunci dari Penggunaan Service Learning Itu adalah Bagaimana Lewat belajar Dengan Service Learning Anak-anak muda kita itu Akan di asah Civic Intelligentnya Betul Kecerdasan Keluargaan Nah seperti apa tuh Kecerdasan Keluargaan Itu yang memang Sangat Sangat Penting Bagi kita Sebab memang Kita sudah tahu bahwa Keserdasan itu kan Ada ya Keserdasan Personal Seperti kita punya Pengetahuan Punya sikap yang baik Tetapi Ada yang sebut Civic Intelligent itu Keserdasan Keluargaan Ya betul Keserdasan Seperti apa tuh Keserdasan Terima kasih Jadi Betul seperti yang Prof jelaskan tadi Sebetulnya Keserdasan itu Dibagi dua Ada Personal Intelligent Ada Public Intelligent Nah Personal Intelligent Biasanya yang kita Kenal dengan Civic Competencies Jadi ada Civic Knowledge Civic Skill Dan Civic Disposition Nah sementara Kecerdasan Publik itu Atau Public Intelligent itu Adalah Kecerdasan Untuk bisa Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang dihadapi Jadi Keser bersama Betul Kecerdasan Untuk bisa berkomunikasi Dengan orang lain Misalkan Kecerdasan Untuk bisa berdiskusi Dengan orang lain Untuk memecahkan masalah Kemudian Kecerdasan Seperti modal sosial Juga diperlukan Untuk Bisa Mengatasi Permasalahan-permasalahan Tadi Prof Nah jadi Dalam service learning ini Tidak hanya Difokuskan pada Kecerdasan personal Untuk menjadi Warga negara yang baik Secara personal Tetapi Warga negara yang baik Secara global Jadi Dia bisa Menjadi bagian Dari masyarakat Secara seutuhnya Nah Terima kasih Memang Bapak jadi teringat sekarang Kenapa Kecerdasan kewargaan itu penting Banyak ahli Mengatakan begini Misalnya Jadi Jadi Seorang warga negara itu Kalau hanya Cerdas secara personal Itu belum cukup Sebab begini katanya Misalnya Bapak ingat Dalam beberapa Techbook kuno Misalnya ya Di Athena dulu Katanya Ada cerita begini Di Athena itu Kalau ada orang Yang walaupun dia Pintar matematika Dia pintar sain Dia Sangat cakep Dalam suatu Pekerjaan pribadi Tetapi Kalau Abe Katanya Tidak terlibat dalam Urusan-urusan publik Itu di Athena Dulu itu disebut Idiotes Jadi Jadi ternyata Nama idiot itu Katanya Yang dipakai sekarang kan Untuk Orang-orang yang Kurang intelektual Tapi waktu zaman di Athena Yang disebut Idiot itu bukan Seperti kita sekarang Tapi disana itu Orang-orang yang hanya Hidup di labirinnya sendiri Tidak mau Tahu urusan-urusan publik Tidak mau Bersosialisasi Tidak mau bersosialisasi Gitu ya Oh dirinya Merasa hebat sendirian Gitu Itulah orang Disebut orang idiot Orang idiotes Nah jadi Salah satu yang Akan dikaji oleh Iqman Dalam disertasikan itu Dalam kerangka Kecerdasan Mengembang kecerdasan Keluargaan itu Lewat Service learning Seperti tadi ya Bahan-bahannya Apalagi kalau Bahan belajarnya Dari Masyarakat langsung Masyarakat langsung Dari karan isus Langsung begitu Wah Sudah menarik Teman-teman Coba minum dulu Siap Makasih nih Minum dulu Akhirnya kemarin sudah ditampilkan Di Asian Conference on Social Sciences Di Tokyo Ya Dan Mudah-mudahan nanti Berkenaan dengan pengalaman Apa namanya Konferensi di Tokyo Nanti kita bisa bincangkan Ya Sebab Siapa tahu Menjadi inspirasi bagi Teman-teman semuanya Mudah-mudahan Sekali lagi terima kasih Iqman Ya terima kasih banyak Dan Sempatan Pemirsa Kita akhiri saja Bincang-bincang kita kali ini Dan mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk meningkatkan Insight kita Di pasi tempat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh